Pada saat ini, Cliff sedang menyetir mobil Mercedes-Benz tua yang diberikan oleh grup Rappocini kepada Elsa. Dia mengikuti arahan navigasi menuju Villa Desiland. Setelah Elsa menutup telepon di sampingnya, Cliff berkata dengan nada merajuk. Elsa, kenapa kau tidak pergi sendiri ke rumah Andi? Kenapa kau harus membawa-bawa aku? Aku benar-benar tidak ingin melihat dia walau satu menit pun. Melihat wajah sedih Cliff, Elsa tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Kau terlalu penakut. Aku hanya mengajakmu ke rumah Andi untuk berkunjung, bukan untuk bertarung. Kenapa kau harus takut? Cliff mendesah. Aku hanya bertemu Andi dua kali, dan setiap kali bertemu dia selalu ada masalah. Pertama kali, aku harus menelan Leontine dan menjalani operasi. Kedua kali, aku dipaksa naik motor dari Jakarta ke Makassar. Kalau aku bertemu dia lagi, dan dia marah, siapa yang tahu hukuman apalagi yang akan kudapatkan. Jangan-jangan, dia akan mengirimku ke Afrika. Elsa menasihati dengan serius. Kau terlalu banyak berpikir, sebenarnya Andi itu orangnya tidak jahat. Dia tidak pernah mengganggu orang tanpa alasan. Hanya, kalau orang lain memulai, barulah dia membalas dengan keras. Jadi, selama kau bersikap rendah hati dan tidak sombong, dia tidak akan mencari masalah denganmu. Cliff masih ragu, dan berkata dengan khawatir. Meskipun begitu, orang seperti dia sulit dibaca. Bagaimana kalau aku tidak sengaja menyinggungnya dengan kata-kataku? Elsa mengingatkan. Kalau begitu, saat kau bertemu dia, lebih baik kau diam saja. Sapa saja dia dengan sopan dan jangan katakan apa-apa lagi. Cliff mencoba memohon. Bagaimana kalau kau pergi sendiri saja? Nanti aku akan parkir di depan rumah dan menunggu di dalam mobil. Elsa berpura-pura malah. Jadi, aku sudah bilang kena cua tadi. Kalau kau juga akan ikut. Dia pasti sudah memberitahu Andi. Kalau kau tidak masuk dan membiarkan aku pergi sendiri, Andi mungkin akan mengira kau tidak suka padanya. Atau mungkin juga dia akan merasa tidak dihormati olehmu. Setelah berhenti sejenak, Elsa melanjutkan. Jangan salahkan aku kalau dia merasa kau tidak menghargainya dan mempersulitmu. Lagi pula ini wilayahnya. Di Jakarta saja, kau tidak bisa mengalahkannya. Apalagi di wilayahnya sendiri. Mendengar ini, Cliff menggigil ketakutan dan dengan pasrah berkata. Baiklah, baiklah. Aku akan pergi. Elsa mengangguk serius. Aku sudah bilang, Andi itu sebenarnya mudah diajak bicara. Asalkan kau tidak berpura-pura hebat di depannya dan bersikap baik. Dia akan memperlakukanmu dengan sopan. Tapi kalau kau pamer atau sombong, habislah kau. Elsa melanjutkan. Dulu, aku, Andi, dan Najwa pernah pergi ke pemandian air panas. Ada seorang brengsek yang menggores mobilku dan kemudian malah membentakku. Dia sangat arogan. Tahu apa yang terjadi kemudian? Cliff menggeleng. Apa yang terjadi? Elsa menjawab. Andi memerintahkan anak buahnya untuk mengukir dua huruf di dahi orang itu dengan pisau. Mata Cliff melebar ketakutan. Mengukir kata-kata di dahi seseorang dengan pisau itu terlalu kejam. Elsa berkata, Kalau kau melihat perilaku orang itu, kau akan mengerti. Mengukir dua kata di dahinya tidaklah kejam. Cliff segera bertanya, Apa yang diukir Andi di dahinya? Elsa berkata, pengemis miskin. Cliff langsung berkeringat dingin. Dia merasa seolah-olah kata-kata itu diukir di dahinya sendiri. Dia bergumam ketakutan. Andi ini mirip seperti monster. Elsa segera memasang wajah serius dan berkata dengan suara keras, Aku tidak mengizinkan kau mengatakan hal buruk tentang Andi. Cliff tertegun dan berkasa, Elsa, aku ini kakak sepupumu. Kenapa kau berpihak pada orang luar? Elsa mendengus, Andi adalah pahlawan besar dalam hatiku. Kalau dibandingkan dengan kau yang tidak berguna, aku jelas lebih berpihak padanya. Cliff merasa sangat kesal. Elsa, jangan-jangan kau menyukai Andi ya? Pertanyaan tiba-tiba dari Cliff membuat Elsa tidak sempat menyembunyikan ekspresinya. Dengan wajah canggung, dia segera berkata, Kau... Kau jangan asal bicara. Aku... Aku tidak suka Andi. Cliff mencibir, Aku tidak percaya. Aku sudah bertahun-tahun berurusan dengan wanita. Aku sangat paham tanda-tanda seperti ini. Dilihat dari sikapmu sekarang, sudah jelas kau diam-diam menyukai Andi. Elsa berpura-pura kesal dan menjawab, Ah, terserah kau mau berpikir apa. Aku malas meladenimu. Cliff mencoba mengingatkan. Elsa, Andi itu sudah menikah. Kau sebaiknya... menjauhinya. Kalau sampai rumor menyebar bahwa putri, keluarga Rahman, menyukai pria yang sudah punya istri, kau hanya akan mempermalukan keluargamu. Mendengar itu, Elsa langsung marah. Dengan spontan dia membalas, Hey, berani-beraninya kau bicara begitu padaku. Kau urus saja dirimu sendiri. Cliff hanya bisa menghela nafas panjang dan berkata, Baiklah, aku benar-benar paham sekarang. Kau memang diam-diam menyukai Andi. Kemudian dengan nada kesal dia bergumam. Memangnya apa istimewanya si Andi itu? Dia cuma pria biasa yang sudah menikah. Kenapa ada begitu banyak wanita yang menyukainya? Memangnya semua pria di dunia ini sudah mati? Elsa, yang akhirnya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya, langsung bertanya dengan nada penasaran. Memangnya siapa lagi yang menyukainya? Cliff menjawab dengan kesal. Salah satunya adalah Fania dari keluarga Wirawan. Kau tahu kan, waktu itu aku sampai menelan Leontin gara-gara ulang tahun Fania. Padahal aku berharap bisa mendekatinya, agar keluarga Wirawan dan keluarga Hartanto bisa menjalin hubungan. Tapi dia sama sekali tidak peduli padaku. Sepanjang acara, perhatiannya hanya tertuju pada Andi. Aku merasa marah. Karena itulah aku ribut dengan Andi. Elsa berseru terkejut. Kau serius? Fania Wirawan menyukai Andi? Hei, kau pasti bercanda bukan? Cliff menjawab dengan muram. Untuk apa aku bohong? Apa untungnya bagiku? Jujur saja, aku sangat menyukai Fania. Apalagi sekarang dia sudah menjadi kepala keluarga Wirawan. Kalau keluarga kami bisa menjalin hubungan dengannya, itu akan sangat menguntungkan. Tapi dia sama sekali tidak memandangku. Di benaknya, Elsa segera membayangkan kecantikan Fania yang sangat luar biasa. Meskipun Elsa juga seorang putri dari keluarga terpandang. Tapi, dia merasa sangat minder di hadapan Fania. Elsa bahkan merasa bahwa Fania adalah wanita tercantik di Makassar. Meskipun Najwa juga cantik, namun dalam hal aura, Najwa tetap kalah dibandingkan dengan keanggunan seorang wanita dari keluarga besar seperti Fania. Yang lebih mengesankan adalah Fania kini telah menjadi kepala keluarga Wirawan. Ini bukan hal yang bisa dibandingkan dengan seorang putri dari keluarga biasa. Bagaimanapun, sebagian besar putri dari keluarga besar biasanya akan menikah dan menjadi bagian dari keluarga lain. Tidak banyak keluarga besar yang menyerahkan kendali keluarga kepada seorang wanita. Tapi, keluarga Wirawan justru melakukannya. Saat ini, Fania mengelola sebuah keluarga besar dengan aset bernilai triliunan di tingkat nasional. Dia adalah salah satu wanita paling kaya berpengaruh. Bahkan Mary Kalista yang juga seorang wanita berbakat, belum sepenuhnya mengambil alih keluarga Gunawan. Jadi, kalau benar-benar dibandingkan, saat ini Fania bahkan melampaui Mary dalam hal kekayaan. Wanita luar biasa seperti ini, cantik dan cerdas, ternyata juga menyukai Andi. Hal ini membuat Elsa menyadari bahwa persaingan untuk mendapatkan hati Andi sangatlah ketat. Cliff, yang memperhatikan Elsa, terdiam dan terlihat murung, hanya bisa bergumam di dalam hati. Apa kurangnya aku dibandingkan Andi? Kenapa dia bisa begitu populer? Sementara Cliff sedang mengendarai mobil menuju kawasan mewah Villa Desilene, suasana damai di dalam kompleks villa tersebut tiba-tiba dipecahkan oleh suara teriakan penuh kemarahan di pagi hari. Yang berteriak adalah Nyonya Tama. Pagi-pagi saat bangun tidur, dia menyadari bahwa uang yang ada di sakunya telah hilang. Pikiran pertamanya adalah, uang itu telah dicuri. Awalnya dia menduga, bahwa uang itu kemungkinan besar dicuri oleh Rani dan dua temannya. Namun, ketika dia hendak mengajak Novia untuk menghadapi Rani, dia malah menemukan secarik catatan yang ditinggalkan oleh Novia. Ternyata Novia telah pergi tanpa jejak. Saat itu juga, Nyonya Tama menyadari bahwa uang hasil jerih payahnya telah dicuri oleh menantu perempuannya Novia. Dia langsung meledak marah. Uang itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Bahkan dia harus menerima penghinaan dan kekerasan demi mendapatkan uang tersebut. Dia belum sempat menikmati uang itu sedikitpun, tetapi Novia malah mencurinya. Bagaimana dia tidak marah besar? Dengan penuh kemarahan, Nyonya Tama berdiri di balkon lantai dua sambil berteriak dengan keras. Novia, kau mencuri uang jerih payahku. Kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kasnah segera datang untuk bertanya, Nenek, ada apa ini? Nyonya Tama menangis sambil berkata, Ibumu yang terkutuk itu mencuri semua uangku. Uang hasil kerja keras dan penderitaanku. Uang yang kupersiapkan untuk kita sekeluarga makan bersama. Saat tahun baru, semuanya dicuri olehnya. Kasnah spontan bertanya, Apa? Nenek, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu mencuri uang nenek? Nyonya Tama menunjukkan catatan yang ditinggalkan Novia kepada Kasnah dan berkata sambil menangis, Lihat ini, ini tulisan tangan ibumu. Dia bilang kita tidak akan bertemu lagi. Saat melihat tulisan itu, Kasnah langsung merasa pusing. Itu memang tulisan tangan ibunya. Dengan panik dia berkata, Ibu pergi? Kemana dia? Kenapa dia tidak bilang apa-apa padaku? Nyonya Tama menangis terseduh-seduh. Wanita kurang ajar itu, pasti tidak ingin lagi hidup susah. Dia tidak mau ikut menderita karena ayahmu dan saudara laki-lakimu. Jadi dia kabur tanpa pamit. Sambil menangis, dia duduk di lantai dan memukul-mukul lantai dengan tangannya sambil berteriak, Perempuan itu sungguh kejam. Kalau mau pergi, pergi saja sejauh mungkin. Tapi kenapa dia harus mencuri uangku? Bagaimana bisa hatinya tidak merasa bersalah mencuri uang dari seorang nenek tua? Paul dan Basri juga mendengar teriakan itu. Dari dalam kamar, Paul berteriak, Apa yang ibu katakan? Novia mencuri uang ibu lalu kabur? Nyonya Tama menangis dan menjawab, Iya, wanita terkutuk itu mencuri semua uangku. Paul menggertakkan giginya sambil memaki. Novia benar-benar perempuan tidak tahu malu. Kenapa aku tidak menyadari lebih awal bahwa dia adalah manusia sekeji itu? Basri juga sangat marah dan berkata, Ibu benar-benar keterlaluan. Dia pergi begitu saja tanpa peduli pada hidup mati kita sekeluarga. Nyonya Tama menangis lebih keras lagi. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kita harus lapor polisi. Cepat hubungi petugas keamanan. Karla sedang memasak di lantai satu. Ketika mendengar Nyonya Tama sudah mengomel pagi-pagi sekali. Segera, dia keluar dengan bantuan tongkat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di saat yang sama, Andi dan Najwa kebetulan turun dari lantai atas dan melihat Karla yang keluar dengan tongkat. Dengan penuh semangat, Karla bertanya, Hei, apakah kalian dengar si nenek tua itu mengomel di luar? Andi dan Najwa mengangguk. Najwa yang tampak sedikit malu berkata, Aku juga mendengar, sejak pagi-pagi nenek sudah mengomel di teras lantai dua. Mendengarnya, Karla menjadi sangat bersemangat dan berkata, Najwa, bantu ibu naik ke lantai atas untuk melihat. Najwa menjawab dengan tidak berdaya, Bu, memangnya apa yang menarik dari ini? Karla mengetukkan tongkat di lengannya lalu menepuk pahanya dengan tangan kiri dan langsung berkata, Memangnya ada lagi hal yang lebih menarik dari ini. Cepat, bantu ibu naik. Kalau terlambat nanti ibu tidak bisa melihat tontonan seru. Najwa hanya bisa menghela nafas dan berkata, Baiklah, aku akan membantu ibu naik. Melihat hal itu, Andi segera maju untuk membantu Karla berdiri dan berkata, Sayang, biar aku saja yang membantu ibu. Najwa mengangguk dan berkata, Kalau begitu, aku akan tekan tombol liftnya. Pasangan itu membantu Karla naik ke lantai tiga. Karla kemudian menuju teras dan melihat ke bawah, tepat saat Nyonya Tama sedang duduk di lantai teras lantai dua, sambil mengomel. Sebelumnya, dari dalam rumah, mereka hanya bisa mendengar suara ribut Nyonya Tama tanpa tahu apa yang diucapkannya. Tapi, begitu keluar, suara Nyonya Tama langsung terdengar dengan jelas. Saat ini Nyonya Tama masih mengomel. Novia, kau benar-benar perempuan keji. Berani-beraninya kau mencuri uang hasil keringatku. Kau memang tidak punya hati nurani. Kusumpahi kau ditabrak mobil saat keluar rumah. Mendengar ini, Karla tertawa dan berseru keras. Hahaha, hei nenek tua. Ada apa ini? Bukankah menantu sulungmu yang paling berbakti dan yang paling kau sukai adalah dia? Kenapa? Dia mencuri uang hasil keringatmu di saat tahun baru. Nyonya Tama tiba-tiba mendengar suara Karla. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah Karla yang tersenyum sinis. Seketika amarahnya naik dan dia menggeram. Wanita bodoh! Urusan keluarga ku bukan urusanmu. Jangan sok ikut berbicara di sini. Karla mencibir. Wah, kau sudah tua tapi pagi-pagi, kau sudah mengomel di teras dan masih berani menyebutku wanita bodoh. Kau benar-benar punya muka tebal. Nyonya Tama merasa sangat marah. Dia sedang larut dalam kesedihan karena uang hasil keringatnya dicuri dan sekarang Karla malah mengejeknya. Kemarahan yang dia rasakan hampir saja membakar seluruh vila itu. Saat dia ingin mengutuk Karla, tetapi tidak tahu harus memulai dari mana, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di bawah. Beberapa petugas turun dari mobil dan Kasnah buru-buru membuka pintu. Salah satu petugas kemudian bertanya pada Kasnah, apakah kalian yang melapor kebagian keamanan? Kasnah buru-buru menjawab, benar, benar, nenekku yang memintaku melapor. Mendengar ini Nyonya Tama segera berdiri. Dia bersandar di pagar teras, menangis terseduh-seduh dan berteriak, petugas, kalian harus membantu kami. Rumah kami dirampok. Uang hasil keringat kami hilang. Kami tidak bisa hidup lagi. Mendengar ucapan Nyonya Tama, beberapa petugas keamanan langsung menjadi sangat waspada. Bagaimanapun juga, orang yang tinggal di Villa Desilene pasti memiliki kekuatan ekonomi yang sangat kuat. Uang hasil keringat yang mereka bicarakan pasti merupakan jumlah yang sangat besar. Menurut mereka, orang yang dengan mudahnya bisa tinggal di Villa yang bernilai miliaran. Mungkin tidak akan menganggap jutaan sebagai sesuatu yang berarti. Jumlah puluhan juta mungkin hanya akan membuat mereka sedikit mengernyit. Namun, melihat nenek tua itu begitu hancur dan putus asa, pasti jumlah uang yang hilang lebih dari puluhan juta. Mungkin, ini adalah kasus pencurian besar-besaran. Segera beberapa petugas keamanan masuk ke dalam rumah dan langsung bertanya kepada Kasnah. Kapan pencurian itu terjadi? Berapa banyak harta yang dicuri? Kasnah sedikit canggung dan berkata, silakan kalian tanyakan langsung pada nenekku di lantai dua. Uang yang hilang semuanya miliknya, dia yang paling tahu situasinya. Petugas pun mengangguk. Baik, beberapa petugas segera naik ke lantai atas, dipandu oleh Kasnah. Mereka tiba di kamar di lantai dua. Saat melihat, ada seorang pria tua dan seorang pria muda sedang tidur di kamar itu, para petugas sedikit terkejut. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya dan langsung menuju ke teras untuk bertanya kepada Nyonya Tama. Nyonya, apakah kau yang kehilangan harta benda? Nyonya Tama berkata dengan penuh amarah, Benar, itu aku. Seorang perempuan bernama Novia mencuri uang hasil keringatku dan melarikan diri. Kalian harus menangkapnya. Petugas dengan cepat mengangguk dan mengeluarkan komputer genggam khusus lalu bertanya, apakah kau tahu informasi lengkap tentang Novia ini? Seperti tempat tinggal, usia, dan kalau ada nomor identitasnya, itu akan lebih baik. Dengan begitu, kami bisa langsung melacak informasi spesifik dan segera memulai pengejaran. Nyonya Tama berpikir sejenak, nomor identitas. Kemudian dia bertanya kepada Kasnah, kau tahu nomor identitas ibumu? Kasnah menjawab dengan malu, aku, aku tidak ingat. Nyonya Tama buru-buru berkata, pergi cari kartu keluarga, di sana pasti ada nomor identitasnya. Kasnah mengangguk, baik, Nek, aku akan mencarinya sekarang. Beberapa petugas, saling bertukar pandang. Pemimpin mereka bertanya, Nyonya, apa hubungan Novia denganmu? Kau mencari kartu keluarga? Nyonya Tama menggertakan giginya dan berkata, perempuan terkutuk itu adalah menantu sulungku. Aku sudah waspada siang dan malam, tapi ternyata, pencuri di dalam rumah sendiri tidak bisa diwaspadai. Pemimpin petugas keamanan tersebut, berkata dengan canggung. Kalau ini melibatkan keluarga sendiri, kau harus mempertimbangkan dengan hati-hati, apakah sungguh-sungguh akan menempuh jalur hukum. Karena pencurian, bukanlah masalah sepele. Ini adalah tindak pidana. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, kalau kau benar-benar menuduhnya melakukan pencurian, maka setelah polisi membuka penyelidikan, kasus ini akan dilimpahkan kekejaksaan untuk penuntutan. Kalau nantinya terbukti bersalah dan mendapat hukuman yang berat, minimal beberapa tahun, bahkan bisa sampai puluhan tahun di penjara. Kau dan menantumu adalah satu keluarga. Mungkin tidak perlu terlalu mempermasalahkan ini, bukan? Nyonya Tama mendengus. Heh, tidak perlu terlalu mempermasalahkan. Aku bukan hanya mau mempermasalahkannya, aku ingin menghancurkannya. Lebih baik kalian menangkapnya dan memberinya hukuman seumur hidup. Berani-beraninya dia mencuri uangku, benar-benar keterlaluan. Hari ini, aku akan membuat dia mengerti bahwa, meskipun aku adalah seorang nenek tua, tapi aku bukan orang yang bisa dia remehkan. Aku harus memberinya pelajaran.